Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya ingin mengulas ya teman-teman dan mengupas sedikit sepengalaman saya tentang ulas ayam warna widuh ya teman-teman atau warna jalap seperti apakah mitos dan faktanya sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya agar saya bersemangat dan makhluk terus video video terbaru tentang sepengalaman oke teman-teman, kita akan mengulas sedikit dan membahas sedikit mitos dan faktanya ayam ulas warna widuh ayam warna widuh sendiri ya teman-teman sudah banyak sekali dikembangan dari beberapa penghubi terdahulu ayam widuh sendiri ya teman-teman itu biasanya banyak ayam jenis seperti ayam mangon dan juga ayam jenis lainnya ayam widuh sendiri ya teman-teman tergolong termasuk banyak juga diminatif bagi para penghubi ayam ayam widuh ini ada jenisnya seperti ulas widuh nanas ya teman-teman yaitu warna putih kuning ada yang widuh melandingan ada yang widuh kelopet ya teman-teman dan juga ada yang widuh salju atau widuh putih ayam jenis widuh ya teman-teman itu sering dijumpai diberbagi kalangan penghubi khususnya para pecinta ayam bau klasik nah jenis widuh ini ya teman-teman sekarang banyak sekali dikembangkan disilangkan dengan ayam mangon untuk yang pertama ya teman-teman mitosnya ya teman-teman kemarin ada yang bertanya mas apakah ayam widuh itu hokinya kurang nah disini saya akan menjawab ya teman-teman untuk hoki ya teman-teman itu tergantung dari perawatan dan juga terahnya ayam widuh sendiri itu sering sekali ya teman-teman dan banyak sekali digunakan para penghubi ayam untuk ulas ya teman-teman ayam widuh sendiri kalau pribadi saya tergantung dari terah dan juga perawatan ayamnya sebaik apapun ayamnya ya teman-teman kalau dirawat atau perawatannya salah itu juga berpengaruh sekali kepada ayamnya hari yang bagus untuk hoki ayam widuh ya teman-teman atau ayam widuh warna kelabu itu hari rabu wagi kalau itu menurut perimpuan jawa ya teman-teman dan saya sudah bertanya kepada para penghubi ayam yang tua atau para botoh tua widuh yang bagus itu tembus ya teman-teman rawesnya dari muai leher bonggung dan juga patok dan juga kaki ayam itu warna serasi ada hitamnya oke teman-teman jika ada yang bertanya mas apakah ayam widuh itu jarang hoki nah tentunya itu mitos ya teman-teman faktanya itu dari perawatan dan juga terahnya itu yang saya amati dari pengalaman saya dalam memelihara ayam widuh banyak sekali ya teman-teman ayam widuh yang juara dan banyak sekali ayam warna widuh yang dikembangkan oleh berbagai para peternak tetapi ya teman-teman ulas yang paling diminati para penghobi yaitu wiring kuning ayam warna merah dan juga wiring galih karena ayam widuh ini jarang ya teman-teman yang suka dengan ulasnya oke teman-teman itu sedikit penjelasan dan mengulas sedikit mitos atau faktakah ulas ayam widuh semoga video kalian menambah mawasan dan saya sendiri pun ya teman-teman harus masih banyak belajar oke sekian video dari saya penjelasan tentang ulas ayam widuh bila ada kesalahan ataupun penjelasan dari saya yang kurang tepat mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih salam sedopi tak semangat tak peternak oke teman-teman sekian sekali lagi mau dukungannya jangan lupa di subscribe nantikan video video terbaru dari channel ini saya akan buatkan sebisa saya dan sepengalaman saya membahas tentang berbagai macam jenis ayam dan juga perawatan ayam tentang ayam jenis salam sedopi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati